Loh, 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 kok dilepas lagi? Jadi panen ikan gak sih ini? Memang ikan seperti apa yang dicari? Hmm, yang diperiksa cuma bagian mulutnya aja. Pasti ada sesuatu deh di sana. Nah, betul kan? Hah? Apa tuh yang dikeluarin dari mulutnya? Wih, banyak banget. Oh, Atan ngerti sekarang. Ini kan si ikan arowana silver. Si silver ini asalnya dari Brazil, loh, teman. Jauh juga, ya. Tapi ia sudah dibudidayakan di Indonesia. Salah satunya di farm yang ada di Yogyakarta ini. Jadi yang dipanen hanya anak-an saja, teman. Si bayi-bayi arowana ini ada di dalam mulutnya si indukan arowana jantan, loh. Indukan yang menyimpan anakan terlihat dari rahang yang membesar. Wih, gak nyangka deh. Mulutnya si papa arowana muat juga ya tampung segitu banyak anakannya. Jumlahnya bisa mencapai 80 ekor, loh. Ayo terus. Cari yang banyak, paman. Asik. Makin banyak nih, sobat baruatan. Saat mama arowana mengeluarkan telurnya, pada saat yang sama, indukan jantan akan membuahi dan memasukkan telur-telur tadi ke dalam mulutnya. Setelah satu minggu, telur akan menetas dan akan menetap dalam mulut si induk arowana jantan sekitar 7-8 minggu. Saat memelihara anaknya dalam mulut, arowana jantan akan berpuasa, loh. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Oten bangga deh sama kamu, sob.